Sebelumnya petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2B Jombang Jawa Timur menggagalkan upaya penyelundupan ribuan pil koplo yang dimasukkan ke dalam puluhan butir buah salak. Sementara di Bekasi, Jawa Barat 400 kg ganja disita dari sebuah truk yang membawa pisang mentah. Petugas lapas menggagalkan upaya penyelundupan pil koplo ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Jombang Jawa Timur. Seorang pengunjung berinisial VN diduga hendak menyelundupkan pil koplo kepada suaminya yang sedang menjalani masa hukuman. Pelaku VN sudah kedua kali menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Ia mengirimkan pil koplo ke suaminya yang sudah mendekam di penjara sejak 2 tahun lalu. Penyelundupan narkoba dikemas dalam buah salak dengan membungkus pil koplo dengan kulit salak yang direkatkan dengan lem. Ada 32 buah salak, 9 diantaranya diisi pil koplo dengan masing-masing 190 butir. Total pil koplo yang berhasil disita sejumlah 1.815 butir. Dari ketangan pelaku ia menerima permintaan dari suaminya melalui sambungan telepon fasilitas lapas. Dalam sebuah kresek hitam itu berisikan lauk-lauk, buah ada jeruk dan mayoritas isinya salak. Setelah dibuka, kok dipegang ada yang dirasa beda seperti salak biasanya. Akhirnya kita buka mendetail, kita buka ternyata di dalam salak itu sudah dibuang isinya diganti dengan pil yang diduga pil double L. Dari 30 salah itu, 9 yang berisikan pil yang diduga double L. Pengiriman narkoba berkedok logistik pangan terjadi di daerah Bekasi dan Tangerang. Lebih dari 400 kg ganja disita dari sebuah truk yang membawa pisang mentah di Bekasi, Jawa Barat. Sementara sekitar 214 kg sabu disita dari sebuah toko pertanian di kawasan Cibodas, Tangerang, Banten. Pada penggerpegaan di Bekasi, Jawa Barat 10 Agustus lalu, petugas BNN menangkap sopir dan kernet truk yang membawa belasan karung berisi ganja kering. Ganja disimpan di bawah susunan papan lantai dasar truk yang ditibun pisang mentah. Pengendali jaringan pengiriman ganja ini juga diburu dan ditangkap. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.